Halo guys, kembali lagi bersama channel Dorayaki 741 Dalam video saya kali ini guys, saya akan membahas tentang penyebab utama kenapa burung nurik susah jinak karena memiliki indera ke-6 Jadi teman-teman usahakan ditonton sampai habis videonya supaya teman-teman bisa mengetahui penyebab utama kenapa burung nurik susah dijinakkan karena memiliki indera ke-6 Jangan lupa juga ya guys untuk terus mendukung channel Dorayaki 741 supaya semakin berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini Yuk guys langsung kita simak aja videonya tentang penyebab utama kenapa burung nurik susah dijinakkan karena memiliki indera ke-6 Oke guys, pertama-tama saya mau menjelaskan dulu apa sih pengertian dari indera ke-6 Jadi pengertian dari indera ke-6 adalah sesuatu yang digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat menggunakan indera biasa Biasa hal ini berkaitan dengan dunia mistis, sesuatu yang terjadi di masa akan datang dan membaca pikiran karakter serta hati seseorang Itulah pengertian dari indera ke-6 Oke guys, sekarang saya akan mengungkap fakta tersembunyi yang dimiliki oleh burung nurik kepala hitam Jika memang benar, mereka memiliki indera ke-6 yang mampu membaca pikiran, karakter, serta hati seseorang sekalipun belum pernah ditemui sama sekali Jadi jangan heran ya guys Jika teman-teman melihat ada orang-orang yang mampu menjinakkan burung nurik dan ada juga tidak bisa menjinakkan burung nurik sama sekali Karena burung nurik hanya menyukai seseorang yang memiliki sifat dan karakter sebagai berikut Yang pertama, penyayang Yang kedua, berhati lembut Yang ketiga, baik hati Yang keempat, perhatian Yang kelima, sabar Yang keenam, sopan Yang ketujuh, tidak pemarah Yang kedelapan, tidak suka mengeluh Yang kesembilan, tidak suka gosipin orang Dan yang kesepuluh adalah tidak ringan tangan Jadi seperti itulah sifat yang disukai oleh burung nurik Jadi guys, kalau teman-teman tidak memiliki sifat Ataupun karakter yang disukai oleh burung nurik Seperti yang saya sudah sebutkan tadi Teman-teman, jangan coba-coba untuk mendekati burung nurik Karena burung nurik pasti akan menyerang teman-teman Yang tidak memiliki karakter yang disukai oleh burung nurik Karena sebenarnya burung nurik sudah mengetahui sifat dan karakter kita lebih dulu Sebelum kita mau menjenakkan dia Oke guys, disini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya Kepada teman-teman semua bahwa Pernah suatu kejadian Saya mengalami rasa galau yang sangat mendalam Hati saya sangat panas Dan rasanya saya ingin membanting semua barang-barang yang ada di sekitar saya Karena saya tidak tahu Mau melampiaskan kemana rasa amarah saya ini Akhirnya, saya pun memendam rasa amarah saya di dalam hati saya saja Kemudian, tiba-tiba guys Terlintas di dalam benak saya Untuk menghibur diri dengan bermain bersama burung nurik kesayangan saya Saya pun langsung menuju ke kandang burung nurik kesayangan saya Setelah itu, saya membuka kandang burung nurik kesayangan saya Dan memasukkan tangan saya yang hendak memegang burung nurik kesayangan saya Tapi, tiba-tiba guys Burung nurik saya mematuk keras tangan saya hingga mengeluarkan darah Saya pun terperanjat kaget luar biasa dan berpikir Ada apa dengan burung nurik kesayangan saya Kenapa tiba-tiba jadi galak Setelah itu guys Saya langsung meninggalkan burung nurik kesayangan saya Dan tidak pernah lagi mengunjungi burung nurik saya Sampai rasa amarah dan galau saya hilang Setelah rasa amarah dan galau saya sudah hilang Saya pergi lagi mengunjungi burung nurik kesayangan saya Belum juga saya membuka kandang burung nurik kesayangan saya Burung nurik saya sudah menyambut saya dengan riang gembira di depan pintu kandangnya Ketika saya membuka kandang burung nurik kesayangan saya Dan memasukkan tangan saya ke dalam Burung nurik saya langsung menari-nari riang gembira Sambil mengelus-ngelus kepalanya pada tangan saya Saya pun langsung sadar dan mengerti bahwa Ternyata burung nurik bisa membaca pikiran, perasaan dan hati saya Pada waktu burung nurik kesayangan saya mematuk tangan saya hingga berdarah Ternyata guys, pada saat burung nurik kesayangan saya mematuk tangan saya hingga berdarah Sebenarnya burung nurik kesayangan saya sedang menegur saya bahwa Saya tidak boleh memiliki hati yang penuh rasa amarah dan penuh rasa dendam Melainkan saya harus memiliki hati yang penuh rasa maaf Oleh sebab itu guys, dari pengalaman inilah saya mengungkapkan bahwa Ternyata burung nurik memiliki indera ke-6 yang mampu membaca pikiran, hati dan perasaan seseorang Jadi kesimpulannya guys adalah Untuk bisa menjinakkan burung nurik Teman-teman harus memiliki karakter yang disukai oleh burung nurik Seperti yang saya sudah utarakan tadi Teman-teman harus berubah menjadi Seorang yang penyayang, berhati lembut, baik hati, perhatian, sabar, sopan, tidak pemarah, tidak suka mengeluh, tidak suka gosipin orang, dan tidak ringan tangan Ketika teman-teman sudah memiliki karakter yang disukai oleh burung nurik Maka Teman-teman pasti mampu menjinakkan burung nurik Oke guys, sekian dulu informasi tentang Penyebab utama kenapa burung nurik susah dijinakkan Karena memiliki indera ke-6 Semoga informasi yang ada di dalam video ini Bisa berguna dan bermanfaat buat semua teman-teman dimanapun berada Dan jangan lupa juga ya guys Untuk terus mendukung channel Dorayaki 741 Supaya semakin berkembang Dengan menekan tombol subscribe, like, komen, serta share video ini Agar supaya semakin banyak yang mengetahui penyebab utama Kenapa burung nurik susah dijinakkan Karena memiliki indera ke-6 yang mampu membaca Pikiran, karakter, ataupun perasaan serta hati seseorang Oke guys, saatnya saya pamit undur diri dulu Sekian dan terima kasih Bye Terima kasih.